Intro Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat C-2 Greyhound merupakan pesawat transport berbasis kapal induk buatan perusahaan Grumman Amerika Serikat Sejauh ini hanya Angkatan Laut Amerika saja yang mengoperasikan pesawat angkut berbasis kapal induk ini C-2 umumnya digunakan untuk peranan mengangkut kargo, personil dan tugas-tugas pemindahan material lainnya Terbang perdana di tahun 1964 dan diproduksi massal setahun kemudian C-2 Greyhound dikembangkan dari pesawat elektronik E-2 Hawkeye Pesawat ini sendiri dioperasikan oleh dua orang nih sobat dan dibantu dua orang lagi sebagai loot master atau juru muat yang mengatur distribusi dan disposisi penempatan muatan di pesawat Pesawat mampu melesat dengan kecepatan maksimal 635 km serta menempuh jarak 3.700 km Ukuran panjangnya 17,32 meter dan rentang sayapnya 24,56 meter Nah seperti pesawat berbasis di kapal induk lainnya nih sobat sayap C-2 bisa dilipat untuk menghemat tempat C-2 berbobot 15,3 ton dan berat maksimum take offnya sekitar 27 ton Sementara untuk kabinnya sendiri C-2 Greyhound dapat dimuati 26 orang atau 12 pasien dengan tandu ataupun kargo seberat 4,5 ton C-2 Greyhound juga turut membantu pasukan Amerika dalam operasi-operasi militer besarnya seperti di Perang Irak dan Perang Afganistan Nah sobat pada Juni 2011 C-2 pernah juga lho mendarat di kapal induk Perancis Charlie de Gaulle untuk menyuplai logistik selama beroperasi di Mediterania Sepanjang sejarah pengabdiannya tentu tidak semuanya berhasil dengan baik ya sobat Beberapa kecelakaan juga turut mewarnai kipra C-2 selama beroperasi Diawali di tahun awal operasinya di tahun 1965 dimana sebuah C-2 tenggelam setelah mendarat darurat di perairan Long Island Sejumlah C-2 juga terlibat kecelakaan serius di atas kapal induk ketika sedang take off atau mendarat Salah satunya yang terjadi di atas kapal induk USS Kitty Hawk pada tahun 1969 Di atas geladak USS Constellation pada tahun 1969 USS Ranger pada tahun 1970 dan USS Independence pada tahun 1972 Dan terakhir nih sobat, sebuah C-2 yang mengangkut 11 orang jatuh di Laut Okinawa, Jepang ketika akan terbang menuju ke kapal induk USS Ronald Reagan pada 22 November 2017 Sobat, C-2 adalah pesawat yang kuat dan bisa diandalkan yang hanya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika saja karena memiliki kapal induk dengan tona sebesar Sementara untuk kapal induk negara lain, peranan angkut diserahkan kepada helikopter kargo karena umumnya di kapal-kapal induk negara lain yang lebih kecil peranan angkut diserahkan kepada helikopter kargo Namun, sejak 1999 mulai muncul wacana nih sobat untuk mengganti C-2 Greyhound dengan pesawat baru yang lebih modern dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman Pesawat til rotor V-22 Osprey menjadi kandidat terkuat nih sobat untuk menggantikan tugas C-2 Greyhound melayani distribusi barang di atas kapal induk Amerika